Seorang perempuan ditangkap kepolisian lantaran diduga menyebarkan informasi hoax terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Wanita berinisial VE 36 tahun asal Makassar tersebut mengaku nekat menyebarkan informasi hoax tentang Undang-Undang Cipta Kerja lantaran kecewa dirinya menganggur. Diketahui hoax terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu dilakukan oleh VE melalui akun Twitter at Fidel Yaeyang. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, VE ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 8 Oktober 2020. Argo menjelaskan, VE dianggap telah menyebarkan berita hoax karena mengunggah cuitan berisi 12 pasal Undang-Undang Cipta Kerja. Contohnya terkait uang pesangon yang dihilangkan, kemudian UMP atau UMK yang dihapus, hingga hak cuti tidak ada kompensasi dan sebagainya. Padahal sebenarnya isi cuitan VE tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Polisi pun menilai tindakan VE tersebut telah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Saat dimintai keterangan, VE mengaku memang mengunggah tweet tersebut sebagai rasa kecewa karena tak memiliki pekerjaan. Dari penangkapan VE, sejumlah barang bukti juga turut diamankan, diantaranya satu unit telepon seluler dan satu kartu SIM. Atas perbuatannya, VE disangka melenggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, dan atau pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang melakukan, ya durga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ya, itu ada di twitternya. Seorang perempuan ini berinisial FA ya, itu Victor Inde, itu umurnya 36 tahun, melakukan postingan, menyiarkan berita bohong di akunnya, di akun twitternya ya disana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!